Sekjen PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto merespons mengenai keponakan Prabowo Subianto, Thomas Jiwandono, dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Jokowi. Hasto mengatakan, hal terpenting dari sosok yang dijadikan sebagai Menteri adalah memastikan figur tersebut telah dipersiapkan menjadi pemimpin dan memiliki kompetensi di bidangnya. Sebenarnya kita melihat yang penting seseorang ini dipersiapkan jadi pemimpin, seseorang memiliki kompetensi di bidangnya, kata Hasto, kepada Wartawan di kantor DPP-PDIP, Jakarta, pada Sabtu, 20 Juli 2024, menurutnya, beberapa syarat diperlukan seseorang untuk dijadikan sebagai Menteri. Di antaranya, memiliki jiwa kepemimpinan, teknokratik, dan memahami bagaimana kebijakan melalui legislasi, melalui perencanaan keuangan yang baik itu dapat diatasi berbagai masalah bangsa dan negara, jelasnya, sehingga, katanya, soal keponakan Prabowo menjadi Menteri itu agar dilihat kinerjanya dalam beberapa waktu ke depan. Ia menekankan, rakyat akan melihat dan menilai sendiri bagaimana kinerja dari Menteri tersebut dan dapat menyimpulkan apakah keputusan dari pengangkatan keponakan Prabowo itu merupakan hal yang tepat atau tidak, mari. Kita lihat saja beberapa bulan ke depan, karena evaluasi itu kan selalu dilakukan. Dan rakyatlah yang akan melihat, apakah keputusan tersebut tepat atau tidak, ucap Hasto. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik tiga wakil menteri di Istana Negara. Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2024, sore. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.